Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu saya lagi Yohan Tulasurat kali ini saya akan mengasih tips gimana caranya menggambar kucing dengan bulu yang sembur-sembur gitu ya temen-temen oke kita ikuti trik-trik berikutnya ya jadi untuk membuat sembur itu ini saya menggunakan kertas yang tebalnya 300mg temen-temen jadi dia agak tebel lebih tebel terus gimana caranya biar kita gores langsung kelihatan nyembur jadi kertas ini kita basahin dulu temen-temen kita basahin dulu setelah itu kita gores nah itu kita harus sering mencoba ya temen-temen ya dan kalau misal kita sekarang akan bikin kucingnya kita bikin polanya dulu temen-temen kita coba bikin hidung dulu hidung kucing tipis saja temen-temen ya asal kita tahu nanti dimana apa itu namanya posisi hidung mata dan lain-lain lain kita bikin ini kitten saja jadi kucing itu kucing kecil temen-temen nah kita bikin mata ini mata kiri kita buat bola matanya tengah ini nah setelah ketemu pola kita nanti garis tipis saja temen-temen ya nanti letak kira-kira besar kepalanya seberapa misalnya ini terus disini nanti ada telinga ya telinga nah biasanya kan di sebelahnya mata ini ada kayak loreng gini ya kalau kucingnya oke setelah itu kita mulut bikin mulut saya kira disini nah setelah itu kita langsung coba aja temen-temen ya ini kita basahi dengan air kecuali yang mata ya temen-temen ya kita hindari mata ya ntar ini ada goresan aja ayo mulai kita basahi darah telinga dulu ini air biasa nih temen-temen kita buat yang agak tebel nggak apa-apa kalau sudah ketemu garis besarnya kita basahi lagi lebihnya temen-temen ya jadi kita lebih ya 37 milian lah tetap di daerah situ sekelilingnya maksudnya nah dalam kondisi masih basah ini temen-temen kita siapkan cat air yang encer ya temen-temen atau cinta cina lebih bagus temen-temen kita Cina bisa kita beli di tuku-tuku alat lukis oke kita coba masih efek di atas telinganya ini temen-temen kita coba aja dulu sedikit nah tingkat penyebarannya seperti itu kita bentuk telinga kalau terlalu tebel kita kurangin lagi buat bikin efek belangnya ya temen-temen ya kita ambil dari sini aja temen-temen nah ini nah ini kita ratakan membentuk telinga yang ini pun juga agak runcing gitu membentuk telinga setelah itu kita bikin loreng di tepinya ini temen-temen tepinya mata kanan diri sudah mau kering kita basahi lagi sedikit sama dibentuk juga temen-temen nah ada dagungnya ini kita basahi lagi karena tangan tadi sudah terlalu kering daerah pipi bawah pipi bawah terus kita kasih belah lagi nah seperti ini terus daerah bawah mulut sedikit aja tepinya sini dipertebal lagi nggak apa-apa kanan kiri di titik-titik gitu nggak apa-apa temen-temen nah bentuk tepinya gini ini harus sering mencoba temen-temen ya jadi tahu arah pergerakannya eh apa itu menyebarnya ini menyebarnya tinta ini sama sedikit saya bentuk seperti kumis gini temen-temen nanti untuk mendukung kumis jadi setelah ini kita biarkan benar-benar kering dulu setelah itu ada finishingnya temen-temen ya finishing setelah ini bagaimana cepat bagaimana ini kita buat agak runcing sedikit biar kelihatan telinga temen-temen ini juga setelah itu nanti kita siapkan pen apa itu simple point warna putih itu temen-temen gel esinya berupa gel ya putih nah itu cukup membantu untuk kita finishing hasil-hasil karya kita temen-temen ya oke kalau sudah seperti ini kita biarkan kering dulu ya temen-temen ya selamat menikmati 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 selamat menikmati